Banjir yang melanda sebagian besar wilayah Jakarta berdampak pada jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Libur Tahun Baru Imlek, pengunjung tidak begitu ramai. Meski tidak bisa dikatakan sepi, pelonjakan pengunjung termasuk tidak signifikan. Berbeda dengan Libur Tahun Baru Imlek biasanya. Kondisi ini disebabkan hujan ras dan banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta beberapa pekan terakhir. Humas Taman Marga Satwa Ragunan, Wahjudi Bambang mengatakan penurunan jumlah pengunjung sudah terjadi sejak satu bulan terakhir. Namun dibanding hari sebelumnya, pada hari Libur Imlek ini ada sedikit peningkatan jumlah pengunjung. Sementara pada siang hari sudah 3.000 orang ya. Biasanya kalau ramai pengunjung pada liburan itu sampai 20.000 ya. Memang kelihatan sekali bahwa penurunan itu tampak sekali di beberapa hari ini. Beberapa hewan yang menjadi favorit pengunjung antara lain atraksi ular, harimau, burung, dan gajah. Hujan lebat dan banjir yang melanda beberapa daerah di Jakarta berpengaruh terhadap tingkat kunjungan di Taman Marga Satwa Ragunan. Pada Libur Imlek kali ini, lonjakan pengunjung tidak seramai pada hari Libur Biasanya. Namun kondisi ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap kondisi hewan penghuni Taman Marga Satwa Ragunan. Seperti gajah yang ada di belakang saya ini yang tetap ceria beraktifitas meskipun pengunjung tidak seramai seperti hari Libur Biasanya. Faizinadi, Muhammad Reza, Berira 1, Jakarta.